Hey guys, ketemu lagi sama gue Aldur, dan hari ini gue pengen ngasih kalian kesan pertama kita untuk Call of Duty Black Ops 4 Blackout. Seri Call of Duty memang sudah tidak asing lagi untuk berbagai pemain di dunia, dan Blackout adalah usaha Activision dan Treyarch untuk ikut terjun ke pasar game Battle Royale yang saat ini dikuasai oleh Fortnite dan PUBG. Setelah memainkan game ini berkali-kali dengan mode-mode yang berbeda, kami bisa bilang kalau Blackout bisa jadi pesaing-sangit untuk Fortnite atau PUBG. Tidak banyak yang berbeda memang dari segi gameplay. Blackout tersedia dalam first-person mode saja, tidak seperti PUBG atau Fortnite, tapi itu saja sudah cukup membuat gamenya lebih menegangkan. Sudut pandang ini membuat kita terus-menerusan was-was, kita tidak punya pandangan jelas dari kiri dan kanan, dan seringkali telat menoleh itu berujung fatal dalam game ini. Mungkin kurang cocok untuk beberapa orang, tapi setelah memainkan Blackout, main PUBG terasa lebih gampang karena kita punya sudut pandang yang lebih leluasa. Combat bisa dibilang cukup unik dalam game ini. Kalau kalian yang memainkan beta untuk multiplayer kemarin, mungkin familiar dengan beberapa item yang tersedia. Tidak hanya senjata, armor, dan backpack seperti PUBG, Blackout menyediakan beberapa alat seperti barikade, grappling gun, atau razor wire untuk membuat game ini lebih variatif dari segi taktik. Sayangnya, seringkali setiap pertarungan yang terjadi sama saja seperti game shooter lain, adu tembak sampai ada yang mati. Nggak ada strategi atau apapun. Fitur-fitur taktis ini mungkin akan lebih jadi berguna saat kalian bermain bersama teman, berusaha untuk bertahan dari serangan musuh. Tapi saat bermain dengan pemain random, adu tembak jadi solusi yang paling efektif untuk segala masalah. Ada pun satu fitur yang unik di Blackout, yaitu Power Up. Power Up khusus ini memberikan kemampuan lebih di medan pertempuran. Ragamnya pun banyak, dari yang menghilangkan suara langkah kaki, menambah kekuatan serangan tahan kosong, atau bahkan memperingati kita saat ada musuh yang marahkan senjatanya ke kita. Power ini memberikan kelebihan unik saat kita pun jajari peta, dan juga memberikan variasi playstyle yang buru-buru berubah di medan pertempuran. Satu lagi fitur yang unik di COD adalah zombie. Call of Duty cukup terkenal karena zombie mode-nya yang seru, dan Blackout nggak ikut ketinggalan. Penambahan zombie dalam game ini terdengar aneh memang, tapi mereka membawa keunikan tersendiri. Saat kalian bertemu dengan seekor zombie, artinya ada kotak berisi senjata dan perlekapan yang cukup kuat yang bisa kalian dapatkan. Ada beberapa lokasi khusus yang menjadi tempat spawn zombie dalam game ini, dan semuanya diacak saat kalian mulai gamenya. Kalau kalian melihat ada cahaya berwarna biru mencuat ke langit dari lokasi tersebut, di situ artinya ada zombie. Menurut kami, Blackout adalah kontender kuat untuk sebuah game battle royale tahun ini. Petanya yang penuh dengan lokasi familiar, ragam senjata yang banyak, dan fitur-fitur unik seperti zombie dan power-up, pemberikan arena bermain di dinamis dan variatif. Mode-mode yang tersediain saat ini belum terlalu bervariasi, hanya sekedar solo, duo, dan squad. Mungkin kedepannya di Blackout juga akan memiliki mode-mode seru seperti zombie mode atau mode lain. Segitu aja kesan pertama kita untuk Blackout kali ini, dan tunggu ulesan penuh kita untuk Call of Duty Blackout 4, hanya di Game Fever Indonesia. selamat menikmati. Selamat menikmati.